ini termasuk golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan logo biru bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Triwidewati di channel RHS Triwidewati sahabat pemirsa kali ini kita akan membicarakan mengenai obat yang diberikan pada keadaan alergi salah satu bukan salah satu ya ada dua contoh disini yaitu yang pertama ada CTM atau singkatan dari chloropeneramin maleat kemudian ada chloratadine nah kedua obat ini merupakan obat yang diberikan pada keadaan alergi nah jadi pada kali ini kita akan membicarakan apa sih beda antara CTM ini dengan noratadine oke kita lanjut ya pemirsa nah jadi nah jadi CTM maupun noratadine adalah sama-sama golongan antihistamin jadi kalau kita lihat disini antihistamin itu ada dua generasi ada generasi pertama ya kemudian ada yang generasi kedua nah yang generasi pertama itu apa saja ada golongan ada golongan etanolamin kemudian ada ethylamindiamin kemudian ada piperazine ada alkilamin penotiazine dan juga yang golongan yang lain-lainnya ya sedangkan untuk yang kedua itu ada yang termasuk piperidin kemudian yang lain-lain nah kalau kita lihat jadi CTM dan noratadine ini dimana posisinya ya nah jadi kita lihat disini kloropreniramin atau klorotrimeton ini jadi adalah golongan alkilamin yang termasuk generasi pertama sedangkan kalau dia noratadine ini termasuk generasi kedua nah jadi berikutnya kita cerita apa sih antihistamin itu dan apa maksudnya generasi pertama dan generasi kedua apa saja bedanya jadi sahabat RHS Triwidehwati histamin adalah suatu senyawa amina di dalam tubuh kita yang berperan sebagai mediator senyawa ini ditemukan oleh Dr. Paul Early pada tahun 1878 yang lalu nah kapan histamin ini dihasilkan histamin dihasilkan jika ada stimulus yang masuk ke dalam tubuh misalnya kuman penyebab penyakit atau yang patogen sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh dalam hal ini histamin begitu dirilis atau dilepaskan akan meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga tentara tubuh di dalam tubuh kita seperti sel darah putih dan protein untuk sistem kekebalan tubuh akan dapat memasuki jaringan tubuh yang mengalami infeksi dan melawan kuman penyebabnya tersebut nah selain itu histamin juga berperan dalam sistem pencernaan seperti yang sudah pernah kita bicarakan di video sebelumnya tentang perbedaan cara kerjaan tasit, ranitidin, dan omeprazol juga berfungsi sebagai neurotransmitter dalam otak sum-sum tulang belakang dan juga rahim nah selain itu histamin terlibat dalam sistem peradangan dan alergi dan juga mediator rasa gatal jadi untuk mengatasinya maka ada obat yang kerjanya memblok si histamin ini melalui penghambatan pada reseptornya yang disebut sebagai obat antagonis histamin atau anti histamin nah jadi ada histamin 1 ada histamin 2 untuk bahasan kita kali ini CTM dan loratadin adalah antagonis histamin reseptor 1 yang selanjutnya seperti yang sudah kita lihat tadi ini terbagi 2 generasi ada generasi pertama dan juga generasi kedua nah jadi apa yang membedakan antara CTM dan loratadin ini ya sama-sama antagonis histamin 1 yang membedakannya adalah dari 2 generasi ini dalam hal menimbulkan atau kekuatan efeknya dalam menimbulkan rasa ngantuk atau sedatif jadi yang golongan generasi pertama dalam hal ini CTM lebih kuat menimbulkan efek rasa mengantuknya ya sehingga kalau menggunakan obat ini selalu ada peringatan tidak boleh membawa atau mengendarai kendaraan ataupun menjalankan mesin kemudian selain itu ada efeknya dalam hal memblok reseptor sistem sarap otonom kemudian mengapa bisa ada yang bikin ngantuk dan tidak ini tadi ini kaitannya dengan kemampuan obat ini dalam melewati sawar darah otak atau terdistribusi tidaknya ke otak jadi kalau yang CTM ini bisa sampai ke otak melewati sawar darah otak sehingga menekan histamin yang ada di sini sehingga timbulkan rasa ngantuk sedangkan kalau yang loratadin tidak pada ibu hamil dan menyusui juga perlu berhati-hati pada ibu hamil ini termasuk kategori C apa itu kategori C? bisa sahabat pemirsa lihat lagi di video sebelumnya tapi intinya adalah ini termasuk kemungkinan beresiko pada ibu hamil jadi penggunaannya harus dengan dasar bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari potensi resiko pada janin maksudnya manfaat pada si ibu ya terutama nah kemudian pada ibu menyusui juga berhati-hati karena CTM ini dapat diserap atau dapat masuk ke dalam asih sehingga perlu berkonsultasi juga kepada dokter nah untuk loratadin sendiri karena termasuk obat keras artinya diresepkan dengan dokter atau diperoleh dengan resep dokter tentu ini perlu berkonsultasi dengan dokter yang merawat ya perbedaan dari golongan obat kalau CTM ini termasuk golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan logo biru kemudian dengan peringatan 1 yang artinya awas obat keras bacalah aturan pakainya sedangkan loratadin ini termasuk obat keras jadi ada huruf K ya dengan lingkaran merah obat keras ini artinya bisa diperoleh hanya dengan resep dokter ya baik sahabat pemirsa jadi intinya dari pembicaraan kita kali ini ya tentang CTM dan loratadin persamaannya adalah sama-sama golongan antihistamin yang memblok reseptor histamin 1 jadi antihistamin 1 yang membedakannya adalah dalam hal pertama generasinya kalau dia CTM generasi pertama kalau dia loratadin generasi kedua generasi pertama bikin ngantuk loratadin generasi kedua tidak kemudian CTM termasuk obat bebas terbatas yang ditandai dengan logo biru artinya bisa diperoleh tanpa resep dokter dengan peringatan P1 sedangkan loratadin termasuk obat keras yang artinya bisa diperoleh dengan resep dokter saja demikian sahabat pemirsa jika kamu rasa video ini memberi manfaat beri like komentar dan share sebanyak-banyaknya ya agar manfaat ini tidak berhenti di kamu saja sampai jumpa di pertemuan berikutnya wassalam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati